Suami ingin istrinya menerima permintaannya untuk poligami. Sedangkan istri inginnya suami setia hanya padanya. Saya bukan orang yang pro atau kontra terhadap poligami. Saya bersikap netral terhadap ide poligami. Tapi kok judulnya kontra terhadap poligami, Mbak Maida? Ya, sekarang dengarkan dulu penjelasan saya sampai habis. Dalam informasi ini, saya memberikan insight terhadap wanita yang kekeh, tidak ingin dipoligami, tapi suaminya ingin poligami. Bagaimana solusinya Mbak Maida jika seperti ini? Dalam kasus seperti ini, suami dan istri memiliki kepentingan yang berbeda. Suami ingin istrinya menerima permintaannya untuk poligami. Sedangkan istri inginnya suami setia hanya padanya. Dalam berumah tangga, kepentingan kita harus searah. Jika suami dan istri sudah memiliki kepentingan yang berbeda, sulit untuk menyatukan mereka kembali. Lalu bagaimana solusinya Mbak Maida jika sudah seperti ini? Solusinya menyamakan dulu kepentingan mereka. Yakni, istri mengizinkan suaminya berpoligami. Dengan syarat, calon istrinya dipilihkan oleh istrinya. Saya izinkan kamu menikah lagi, tapi jangan dengan wanita itu. Saya yang akan carikan wanitanya untuk kamu. Win-win solution kan? Suami boleh berpoligami. Istri juga legowo. Karena wanita yang dipilih bukan sekedar untuk memuas nafsu suami, tapi sesuai dengan tujuan dalam keyakinannya. Mungkin saja untuk membimbing wanita, melestarikan keturunan, atau mengangkat derajat janda. Saya menyarankan hal ini hanya untuk wanita yang memang kuat menahan sakitnya diduakan. Jika ibu-ibu di sini tidak kuat, bisa memanfaatkan cincin sakinah pengunci birahi. Ini merupakan sarana spiritual berupa cincin emas asli dengan energi khusus untuk mengunci birahi suami hanya untuk ibu. Cara pemakaiannya hanya disematkan di jari tangan ibu. Kemudian, usahakan suami melihat kilatan cahaya dari emas aslinya ini. Saat ada kesempatan, ibu juga bisa menyentuh suami sesering mungkin dengan cincin sakinah ini. Selanjutnya, baca doa khusus yang saya berikan pada ibu untuk menyadarkan alam bawah sadar suami. Insya Allah melalui ikhtiar ini, kita akan dimudahkan dalam menjaga keharmonisan rumah tangga kita. Tapi Mbak Meida, bagaimana jika suami jauh dari kita? Sehingga tidak bisa melihat kilatan cahayanya dan merasakan sentuhan kita. Khusus bagi pejuang pernikahan jarak jauh, ada trik khusus dari saya dan akan saya berikan dalam buku paduan. Bagi ibu yang siap ingin memaharkan cincin sakinah pengunci birahi, silahkan menghubungi nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Saya merasakan sendiri manfaat cincin sakinah dari Mbak Meida. Pelan-pelan, suami kembali perhatian dan peduli. Dia enggak pernah pergi kemanapun tanpa saya, meski kadang dia masih ingat sama selingkuhannya itu. Tapi saya yakin, kedepannya akan lebih baik dengan bantuan cincin sakinah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.